Ya pemirsa limbah dari tanaman jagung juga ternyata dapat digunakan menjadi pakan ternak sapi yang berkualitas dan tahan dalam jangka waktu yang panjang. Hal tersebut juga telah dilakukan oleh Azwar, seorang peternak sapi di desa Tangkit, Morujambi, melalui pemanfaatan teknologi pengolahan pakan ternak sapi dengan cara fermentasi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital, dan JekTV dapat ingin menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JekTV. Akhir kata, saya Rinda Audina, pamit undur diri, tetap jaga protokol sehatan, selamat siang, selamat beraktivitas JekTV, inspirasi kita. Limbah tanaman jagung yang digunakan sebagai pakan ternak atau yang bisa disebut tebon, ternyata dapat digunakan sebagai alternatif makanan sapi yang berkualitas. Hal ini pula yang dilakukan oleh Azwar, salah seorang peternak sapi di desa Tangkit, Morujambi pada ternak sapinya. Azwar mengolah sendiri pakan ternaknya dari limbah tanaman jagung yang sudah tidak digunakan, yakni seperti batang dan daun dari tanaman jagung. Bagian dari tanaman jagung tersebut, ia dapatkan dari petani jagung di sekitar rumahnya maupun dari kebunnya sendiri. Dalam proses pembuatan pakan ternak, tanaman jagung yang sudah terkumpul tersebut, ia giling menggunakan chopper rumput agar menjadi bagian-bagian kecil sebelum dilakukan proses fermentasi. Limbah tanaman jagung yang sudah digiling kemudian diberi pupuk EF4 dan juga obat tetes tebu untuk kemudian diperam atau di fermentasi dalam plastik hingga 13 hari atau paling cepat selama 1 minggu. Munculnya ide pemberian makanan ternak dengan limbah tanaman jagung tersebut, Azwar pelajari dari temannya yang juga mengelola ternak sapi dengan pemanfaatan fermentasi. Yang dianggap Azwar muda, lalu kemudian ia mempraktikan hal tersebut pada ternak sapinya. Hingga saat ini, pertenakan sapi Azwar memiliki persediaan bakan yang cukup dan juga dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Bahan baku fermentasi ini, itu dari batang jagung yang sudah dipanen, itu kan banyak yang tidak ada digunakan. Jadi saya gunakan untuk bakan ternak saya itu. Saya giling pakai mesin topper, saya fermentasi, bisa untuk jangka lama.